Pernah bertanya-tanya nggak sih, kalau misalkan saya ingin jualan online ataupun saya ingin jadi content creator, sebaiknya saya masuk mana ya? Apakah Instagram atau apakah TikTok? Akan kita bahas lengkapnya di video kali ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Shaw Andreas dari social media marketer.it di tempat kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar tentang Instagram versus TikTok nih. Mana yang lebih bagus, karena kalau kita komparasi dari ketika video ini dibuat ya, dua sosial media gitu kan, dua platform yang cukup besar di Indonesia itu adalah Instagram dan TikTok ya. Dan untuk selengkapnya, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman, agar lebih mudah menjelaskannya buat teman-teman. Jadi, Instagram versus TikTok ya, mana sih yang lebih bagus? Nah, kalau kita bandingkan dari jumlah penggunanya, teman-teman, yang mana ini saya kutip, yang Instagram ya, dari NapoleonCat gitu kan, jumlah pengguna Instagram itu ada 92.527.400. Jadi, ya, itu adalah jumlah pengguna Instagram waktu data ini diambil ya pada tanggal, pada bulan November 2021. Sementara kalau TikTok, ini jujur saya nggak tahu, saya nggak mendapatkan data khusus dari TikTok ya, karena kebetulan saya juga kenal salah satu orang dalamnya TikTok dan mereka juga belum berani memberikan datanya. Cuma ini ada satu website yang saya kutip ya, namanya itu statista.com. Jadi, statista ini adalah global ini ya, apa, international data user gitu kan. Jadi, bisa melihat berbagai macam data di sana. Dan di, menurut statista.com, jumlah pengguna TikTok itu ada 22 juta orang. 22 juta 200 ribu orang, sekitar segituan. Nah, ya, jadi kalau kita komparasi, teman-teman, TikTok dan Instagram itu ya lebih menang Instagram gitu kan, untuk jumlah penggunaannya ya. Sementara kalau TikTok ya, jumlah penggunaannya itu masih lebih sedikit ya. Tapi kita nggak tahu lagi ke depannya gimana ya. Terus, kalau kita bandingkan dengan yang selanjutnya, teman-teman, sebenarnya mana sih yang lebih bagus antara TikTok atau Instagram? Nah, kita wajib tahu sendiri, teman-teman, bahwa TikTok itu, banyak yang bilang itu TikTok, bukan sosial media. TikTok itu lebih ke konten distribution platform, beda dengan Instagram dan sosial media. Dan di TikTok, kalau teman-teman perhatikan, banyak orang yang bukan siapa-siapa, itu lebih mudah viral dibandingkan di Instagram. Yang mana Instagram itu, kalau misalkan teman-teman di sini sudah punya brand yang cukup kuat, misalkan teman-teman itu artis ya, atau konten kreator terkenal, atau brandnya itu cukup kuat, itu kan lebih mudah viralnya. Sementara kalau di TikTok, itu teman-teman yang bukan siapa-siapa, yang bukan artis, bukan seleb, bukan punya brand besar, itu bisa lebih mudah viralnya. Jadi, kita lihat perbedaannya itu, teman-teman bisa lihat ya, antara TikTok dan Instagram itu bedanya seperti itu. Jadi, kalau misalkan di Instagram, teman-teman yang bukan siapa-siapa, itu kan ya cenderung agak susah viralnya ya. Dan agak susah dan cukup menantang sih untuk mendapatkan jangkauan yang cukup banyak. Nah, karena konten di TikTok itu lebih mudah viral, tentu akan lebih mudah untuk mendapatkan followers kan dibandingkan Instagram. Namun, teman-teman yang jadi menarik adalah, banyaknya followers di TikTok itu nggak menjamin jangkauan kamu akan stabil. Jadi, mungkin nanti juga aku share datanya, teman-teman. Nah, teman-teman banyak lihat konten creator yang punya followers mungkin di TikTok ya. Ratusan ribu, jutaan, ataupun ya puluhan ribu mungkin. Itu jumlah jangkauannya itu nggak stabil gitu kan. Nanti juga aku share di kasus dua akun yang saya juga pernah kelola gitu ya. Terus beda dengan Instagram, yang mana jangkauan konten kamu itu bisa lebih stabil dibandingkan di TikTok gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat dua akun ini, yang mana satu akun ini adalah akun sosial media marketer.id gitu kan. Yang mana jumlah pengikutnya adalah 17 ribu. Dan teman-teman lihat, jumlah jangkauan kontennya itu bervariasi. Ada yang 2 ribu, ada yang 600, ada yang 3 ribu, ada yang 37 ribu. Jadi, sangat bervariasi gitu kan. Sementara kalau diitik di akun sebelah ini ya, akunnya Shaw Andreas, yang mana jumlah pengikutnya adalah 91 ribu ya. Tapi, jangkauannya pun nggak menjamin stabil gitu kan. Jadi, teman-teman bayangkan ya, pengikutnya 91 ribu. Tapi, jumlah view kontennya atau jangkauan kontennya itu hanya 800, 1000. Itu kan sangat-sangat jauh ya teman-teman. Walaupun ada juga yang cukup viral ini ya. Setengah M gitu ya, 562 ribu. Jadi, ya itulah plus minusnya di TikTok. Lebih mudah viralnya, lebih mudah dapat followersnya. Tapi, followersnya itu nggak menjamin bahwa jangkauan konten kamu akan stabil. Jadi, beda halnya dengan Instagram. Yang mana ini saya kutip dari rival IQ gitu kan. Post rate rate atau rata-rata jangkauannya saat kamu punya di bawah 10k followers. Jadi, akun Instagram kamu itu punya di bawah 10k followers. Itu jangkauannya bisa 27-25% rata-ratanya ya. Sementara kalau yang 10-50 ribu followers, itu diangkat 25-20%, 24%. Jadi, teman-teman bisa lihat ya bahwa ya itulah. Kalau saya bilang itu ya plus minus gitu kan. Jadi, di TikTok itu lebih mudah viral, lebih mudah mendapatkan followers. Tapi, followers nggak menjamin jangkauan akan stabil. Sementara di Instagram, itu cukup menantang untuk viralnya. Cukup menantang untuk punya jangkauan yang luas. Tapi, saat kamu punya followers, itu cenderung lebih stabil jika diberingkan dengan TikTok. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, jadi lebih bagus yang mana nih? Atau ya, kalau misalkan saya sebagai pebisnis online gitu kan, atau saya ingin jadi content creator, itu saya harus masuk yang mana nih mas? Jawabannya adalah, ya semuanya aja. Kenapa semuanya? Karena yang pertama gratis, teman-teman ya. Semuanya dimanfaatkan aja. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman itu banyak aktif di berbagai platform ya. Misalkan teman-teman bayangkan nih, teman-teman di sini sedang membangun personal brand atau business brand. Yang mana teman-teman, bayangkan nih, kalau misalkan orang melihat contohnya social media marketer ID gitu kan. Social media marketer ID, di Instagram ada, di Youtube ada, di TikTok ada, di podcast ada, LinkedIn ada. Jadi, dengan kita itu banyak mendominasi platform teman-teman, tentu brand kita itu akan mudah lebih dikenal ya. Kebanyak orang gitu kan, dan kita lebih berpotensi untuk bisa menjangkau konsumen-konsumen baru ya. Jadi, kalau misalkan daripada kita bandingkan ya, lebih bagus Instagram atau TikTok gitu kan. Ya, kenapa nggak dibuat punya aja ya. Selama gratis ya, selama kita bisa manfaatkan untuk bisnis kita ya, kenapa nggak ya. Jadi, itu aja teman-teman di video kali ini. Kamu juga bisa berikan komentar kamu ya, sebenarnya lebih bagus mana sih? Apakah lebih bagus TikTok atau lebih bagus Instagram? Di kolom komentar yang dibawa ya. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lain seputar pemasaran di social media. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.